Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey kembali di channel kesayangan kamu ini Kembali mengulang sejarah kali ini Biodata The End I Did The End I Did dikenal sebagai pimpinan Partai Komunis Indonesia Atau PKI yang pernah berdiri di Indonesia Nama aslinya Dipa Nusantara I Did Dia menjadi salah satu tokoh utama PKI Ketika pasca pemberontakan Madiun di tahun 1948 Ia juga menjadi aktor utama ketika pemberontakan PKI Atau lebih dikenal dengan nama G30S PKI Meletus tahun 1965 Seperti dikutip dari biografiku.com Pasca gagalnya pemberontakan PKI Para anggotanya ditangkap dan dieksekusi Nasib The End I Did sebagai pimpinan PKI juga sama Ia juga tertangkap di Jawa Tengah Dan konon dieksekusi mati di Boyolali Bahkan keberadaan makam dari DNA I Did ini juga masih misterius I Did punya nama kecil Ahmad I Did Dia tumbuh dari keluarga dengan agama Islam yang kuat Sejak kecil dikenal sangat alim Dan pandai mengaji hingga katam Al-Quran Ia juga rajin ke masjid untuk beribadah Dan ini berdasarkan Tirto pada 1 Oktober 2020 Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Belitung Ia merantau ke Jakarta tahun 1940 Saat dewasa, ia mengubah namanya menjadi Dipa Nusantara I Did Atau lebih dikenal dengan DN I Did Di Jakarta, ketua CCPKI ini sempat mendirikan perpustakaan di wilayah Senin, Jakarta Pusat Perpustakaan itu diberi nama Perpustakaan Antara Di sana juga I Did melanjutkan pendidikannya di sekolah dagang Ketika dia melanjutkan pendidikannya inilah Ia menjadi mulai mengenal kaum komunis Menurut biografi DN I Did singkat yang dikutip dari Merdeka.com I Did ini mulai bersentuhan dengan komunis ketika ia mempelajari teori politik marquis Dari Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda Di mana perhimpunan ini, kelak berganti nama menjadi PKI Di sinilah I Did mulai berkenalan dengan banyak orang penting Tokoh ini yang nantinya akan memainkan peran politik yang penting di negara Indonesia Di Jakarta, I Did berkenalan dengan Soekarno, Mohamad Hatta, Mohamad Yamin, Hairul Saleh, hingga Adam Malik Ketertarikannya dengan komunisme membuat I Did menjadi anggota komunis internasional Pasca kemerdekaan, ia kemudian memberikan dukungan terhadap Marhaini Soekarno Ini kemudian membuat ia dengan mudah menjadi sekretaris jenderal PKI Karir DN I Did dalam Partai Komunis Indonesia sangat cemerlang Di mana ia dengan mudah menjadi ketua umum PKI Dukungannya terhadap pemerintahan Soekarno membuat PKI dapat menjadi salah satu dengan pengaruh besar di Indonesia PKI dibawah kepemimpinan I Did menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia Setelah Uni Soviet dan juga Republik Rakyat Cina PKI meraih dukungan kuat dari kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan lain-lain Tak heran bila pada pemilu tahun 1950, PKI memperoleh banyak dukungan suara Ini kemudian menjadi PKI kala itu sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia Mereka kemudian menjadi penyeimbang antara kubu Islam dan militer yang kala itu cukup berpengaruh Kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno membuat mereka semakin memiliki pengaruh kuat Terlebih ketika Soekarno mencanangkan paham nasakom, nasionalis, agama, komunis PKI dibawah kepemimpinan DNA Did kemudian melancarkan ide, Angkatan Kelima Ini merupakan ide agar kaum buruh dan tani dipersenjatai Tujuan Angkatan Kelima ini menurut PKI agar mampu membantu Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia Namun ide ini ditolak oleh para petinggi militer khususnya Angkatan Darat Alasan ditolaknya Angkatan Kelima ini adalah militer mencerigai Angkatan Kelima sebagai alat untuk merebut kekuasaan yang sah Ini berkaca pada revolusi yang terjadi pada Rusia dan China Penolakan ini kemudian menimbulkan kesekan kuat antara militer khususnya Angkatan Darat dengan PKI Yang pada akhirnya PKI kemudian mencoba merebut kekuasaan melalui peristiwa G30S PKI DNA Did menjadi otak dari Gerakan 30 September 1965 Ingin tahu kisahnya? Ikuti terus channel ini, subscribe gratis Cek video lainnya Oke terima kasih, sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Anda ned Terima kasih. Terima kasih.